Hai hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Tekanan hidrostatis Materi, soal, dan pembahasan Tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis adalah Tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun Akibat adanya gaya gravitasi Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air Akibat gaya gravitasi, berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya Dan begitu pula, partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan Hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas Jadi, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air Maka, akan semakin banyak kolom air yang ada di atas kita Dengan permukaan air Sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita Atau tekanan hidrostatis Semakin besar Marilah kita perhatikan penerapan tekanan hidrostatis Soalnya sebagai berikut Perhatikan gambar berikut ini Sebuah akwarium berisi ikan hias Dan tinggi air pada akwarium ini adalah 50 cm Sementara itu, terdapat sebuah ikan kecil Pada ketinggian 10 cm dari dasar akwarium Pertanyaan Apabila seekor ikan hias berada dalam akwarium seperti gambar di atas Maka, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan hias A tersebut adalah Dalam satuan Newton per meter persegi Jika percepatan gravitasi 10 meter persekon kuadrat Dan masa jenis air 1000 kg per meter kubik Pembahasan Untuk menyelesaikan soal tersebut Harus dituliskan besaran-besaran yang diketahui Diketahui bahwa masa jenis air 1000 kg per meter kubik Dan percepatan gravitasi 10 meter persekon kuadrat Dan tinggi air yang menekan ikan adalah 50 cm dikurangi dengan 10 cm Sehingga hasilnya adalah 40 cm atau sama dengan 0,4 meter Ditanyakan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan Maka, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan sama dengan Masa jenis air dikalikan tinggi air yang menekan ikan dan percepatan gravitasi di tempat itu Dengan demikian, maka memasukkan besaran-besaran yang telah diketahui Dengan demikian, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan 1000 kg per meter kubik Dikalikan dengan 0,4 meter Dikalikan dengan 10 meter persekon Sehingga hasilnya adalah 4000 N per meter persegi Please like, request video, subscribe, dan share ya! Thanks for watching Thanks for watching Terima kasih.